selamat menikmati kelahiran manusia telah kita dapatkan saat ini dan kelahiran ini sangat mudah sekali untuk lepas daripada kita seperti di dalam randrin dikatakan bahwa kelahiran manusia ini seperti lembung air yang ada di dalam lautan samudera yang kapan saja bisa pecah demikian pula kelahiran kita sebagai manusia oleh karena itu kita sebagai seorang bodhis yang betul-betul memahami betapa pentingnya kelahiran manusia maka bagaimana kita wujudkan rasa syukur kita kembangkan, kita tumbuhkan rasa syukur dan rasa terima kasih di dalam Anggutra Nikaya disebutkan bahwa ada tiga hal yang sangat sulit ditemukan di dunia ini yang pertama adalah adanya seorang Buddha kelahiran seorang Buddha yang kedua adalah kelahiran seorang Arahad dan orang-orang yang berpraktek Dhamma dan Minaya dan yang ketiga adalah orang yang penuh dengan rasa syukur dan terima kasih oleh karena itu karena rasa syukur dan terima kasih ini sangat mudah sekali kita mengatakannya tetapi sangat sulit sekali untuk kita mempraktekannya oleh karena itu kita sebagai umat Buddha mulailah dari batin kita yang paling dalam kita mulailah belajar untuk mengembangkan rasa syukur dan terima kasih bagaimana kita mengembangkan rasa syukur dan terima kasih ini yang pertama adalah mulailah kita bersyukur dan berterima kasih atas kesehatan yang telah kita miliki karena dengan kita bersyukur atas kesehatan yang kita miliki saat ini maka kesehatan adalah kekayaan yang luar biasa dan yang kedua adalah rasa puas kepuasan kepuasan merupakan kekayaan yang paling berharga dan yang ketiga adalah kepercayaan kepercayaan merupakan saudara yang luar biasa ketika kita memiliki kesehatan yang baik kita memiliki kepuasan yang cukup dan kita memiliki kepercayaan yang luar biasa dari semua pihak maka kita betul-betul menjadi manusia yang luar biasa oleh karena itu mari kita kembangkan rasa syukur dan terima kasih ini kepada kesehatan kepada kepuasan dan juga kepada kepercayaan dari setiap orang yang kita temui kita hidup saling bergantungan kita merupakan makhluk sosial dan kita akan menjadi memori bagi setiap orang yang kita temui maka berikanlah memori-memori terindah bagi setiap orang yang kita temui dengan memberikan memori yang indah maka kita akan menjadi suatu kenangan yang terindah untuk setiap orang yang kita temui terima kasih salam bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati